Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Purnomon The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dan langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Taisang Lojun Yang telah mendapatkan kekuatan relik Dao dan relik Ibris Dan ia pun bermutasi menjadi dewa dengan kekuatan baru Sedangkan di alam baka Wukong pun bersama dengan Kerabatu Akan segera mencari Raja Siti Garba yang asli Untuk menghidupkannya kembali Di episode ini scene diawali dengan diperlihatkannya Wukong dan Kerabatu Yang berjalan bersama dengan riangnya Untuk mencari Raja Siti Garba Tapi tiba-tiba Kerabatu pun mencium sesuatu Bahwa apa ini? Tanyanya keheranan Dan ternyata itu adalah bau busuk dari jiwa Wukong Seketika terlihat api jiwa Wukong pun meredup dan padam Ia pun langsung menghentakkan tongkatnya ke tanah Ia pun jadi panik dan keringetan Kerabatu yang melihat api jiwa Wukong pun juga jadi panik Hei Wukong Kenapa tiga api jiwamu sekarang hanya tersisa satu saja? Wukong pun menjawab Kalau hidupnya akan segera berakhir Karena saat ini api jiwanya sudah mulai habis Sial aku akan segera menjadi roh busuk Ucap Wukong disitu Melihat hal itu Kerabatu pun segera bergegas untuk memberitahu yang lain Wukong pun langsung berkata Jangan Lalu Kerabatu pun berkata Apakah kamu tidak ingin mereka tahu? Biarkan aku memberitahu mereka Lalu Wukong pun malah tetap ngeyel untuk pergi Cepat bantu aku pergi saja Lalu Kerabatu pun menjawabnya Sudah terlambat Wukong Karena saat ini adik Niu Moran sudah berdiri tepat di tengah-tengah mereka Jelas saja hal itu juga membuat Niu Moran jadi khawatir dengan Wukong Kenapa ini bisa terjadi Wukong? Ucapnya Dan ternyata semuanya pun juga sudah bergegas menghampiri Wukong Lalu Ji Hukuan pun berkata Wukong Jika kamu tidak bisa menyeberangi jembatan terlupakan Inilah akibatnya Jiwa akan membusuk dan api jiwamu dengan cepat akan menguap Niu Moran yang sangat khawatir pun berkata Tolong bantu Wukong Jika memungkinkan Aku akan memberikan api jiwa saya kepada Wukong Lalu Master Reng pun berkata Apakah kau mau menghancurkan dirimu sendiri? Seketika Niu Moran pun jadi kaget Lalu Ji Hukuan pun berkata Maaf jika Sun Wukong memang telah mulai menguap Itu tidak bisa dihentikan Dan tiba-tiba saja kerabatu dan Niu Moran pun dikejutkan lagi Karena ia melihat tubuh Sun Wukong akan segera menghilang Wukong pun juga mulai memperhatikan tubuhnya Ia pun mengangkat tangannya Dan ia berkata Tampaknya ini adalah saatnya Aku untuk lenyap Wukong pun kemudian terjatuh Hal itu langsung membuat semuanya panik Dan tak hanya itu Wukong pun merasa lemas Bahkan tokat sakti yang dipegangnya pun lepas darinya guys Hal itu membuat semuanya berteriak Sun Wukong Sin kemudian beralih memperlihatkan Dewa Sasin dan Tata Gata Yang lagi meditasi di malam hari Ditemani oleh api unggun Dan tampaknya mereka berdua sedang menyatukan pikiran mereka Terlihat saat ini Mereka berkonsentrasi Untuk melihat kejadian sebelumnya Di saat ketika Tata Gata akan memberikan jubahnya kepada roh darah bumi Ketika itu darah bumi pun langsung menatap tajam Dan menembakkan sesuatu kepada Tata Gata Lalu Dewa Sasin juga mengingat Saat ia dengan cepat menangkap batu relik yang ditembakkannya itu Yang kemudian batu itu masuk ke tubuhnya Dan mereka juga mengingat Saat Taizun yang segera memukul Dewa Sasin dengan telapaknya Lalu kemudian Dewa Sasin yang kerasukan Iblis Darah Bumi Tubuhnya berubah menjadi monster Hingga akhirnya Taizun pun mengajak Tata Gata Untuk bertindak dan memukul Dewa Sasin dari kedua sisi Yang membuat Iblis Darah Bumi pun muncrat Dan mengguyur tubuh Taizun Terlihat wajah mereka pun berkeringat Dan fokus untuk melihat detail semua kejadian-kejadian itu Lalu mereka memperhatikan tubuh Taizun yang kemudian meledak-ledak seperti petasan Dan, hah? Mereka berdua pun langsung tersadar Terlihat Tata Gata dan Dewa Sasin pun terkejut dengan kejadian-kejadian itu Lalu Tata Gata pun bertanya kepada Dewa Sasin Sasin, apa kamu sudah menemukannya? Kapan Iblis itu memasuki esensi sejatimu? Lalu Dewa Sasin pun menjawabnya Tidak, begitu relik Iblis masuk ke dalam tubuhku Raja Kebajikan memukulku dan memaksa itu keluar dari tubuhku Lalu Tata Gata pun berkata Aku juga tidak dapat menemukannya Kecuali terlihat Dewa Sasin hanya menatap kepada Tata Gata Tata Gata pun lalu bertanya Apakah kamu juga berpikir begitu? Lalu Dewa Sasin pun menjawabnya Tata Gata, Taizun tak segan-segan untuk menghancurkan Iblis Agung Roh Darah Bumi Bahkan ia juga mengorbankan dirinya Kita seharusnya tidak menebak seperti itu Mendengar hal itu, Tata Gata pun terdiam dan menundukkan pandangannya Ia lalu mengangkat tangannya Dan seolah ia mempraktekan pukulan telapak tangan dari Taizun kepada Api Unggun disitu Kamu benar Sasin, tapi telapak tangannya itu memang mencurigakan Lalu Sasin pun menjawab Jangan omong kosong Tata Gata Lalu tiba-tiba ada seseorang yang muncul dari belakang Dewa Sasin dan berkata Ternyata Sasin Guan Yin tak bisa berpikir tentang Taizun dan malah membuat penilaian yang bodoh Hal itu langsung membuat Tata Gata dan Dewa Sasin pun terkejut Karena ternyata yang datang itu adalah Sang Roh Darah Bumi yang berjalan dan mendekat kepada mereka Berpindah di Alam Baga, tepatnya di neraka bawah yaitu Kuil Bukong yang berada di Sungai Darah Dan tak disangka, terlihat Sun Wukong yang sangat bugar bersama Kerabatu pun sudah sampai di sana Ia pun berkata, jadi itu yang dinamakan Kuil Bukong atau bukan Kuil Kosong Kita flashback sebentar ya Jadi saat Wukong jiwanya mulai menghilang Master Reng pun kemudian mengeluarkan kekuatannya yaitu jurus harta darah ke dalam pena Tanpa ia melakukan ritualnya Ia pun lalu menuliskan nama Sun Wukong dengan harta darah di buku reinkarnasi itu Sun Wukong keluarlah ucapnya Seketika munculah Wukong yang melayang di depan Master Reng Lalu ia berkata lagi Sun Wukong reinkarnasi Bao Jian akan menuliskan namamu sekarang Seketika satu api jiwa tersisa di tubuhnya Ini bertambah dan menjadi tiga api jiwa lagi Lalu Wukong pun tiba-tiba tersadar Ia pun langsung melompat dan bersalto ria Wukong pun merasa sangat senang Ia pun berkata Aku benar-benar tak menyangka Ternyata Master Rengkarnasi mempunyai cara seperti ini Lalu Jukuan pun berkata Master Rengkarnasi Kamu mengambil darah sendiri Lalu menuliskan nama Sun Wukong ke dalam reinkarnasi Bao Jian Itu akan merusak hidupmu Master Rengk pun sambil menutup bukunya Ia berkata Jukuan tenanglah Kamu masih muda dan tidak tahu apa-apa Jadi gak usah bertele-tele Kamu jawab Jukuan Lalu Wukong pun bertanya kepada Master Rengk Kenapa kamu membantuku Master Rengk pun kemudian menjawab dengan mengacungkan telunjuknya Ia berkata Hanya satu alasanku Karena aku tidak mengenalimu sebagai orang jahat Wukong Mendengar jawaban Master Rengk yang persis perkataannya kepada Master Rengk waktu itu Wukong pun lalu jadi ketawa sendiri sambil menggaru-garu kepalanya guys Wukong pun lalu memegang erat tongkat saktinya dan berkata Aku akan menemukanmu Sang Raja Tibet Siti Garba dan akan menuntut keadilan kepadamu Master Rengk pun lalu berkata Sun Wukong salam hormat dari saya Waktumu terbatas Lalu Wukong pun segera bergegas pergi dan berkata Aku tahu ini seperti saat Jukuan membantu saya dan memberikan waktu hanya satu hari saja Bukankah ini sama saja? Lalu tiba-tiba Master Rengk pun berkata dari belakang Bagaimana bisa kau punya waktu yang lama seperti itu? Kamu cuma memiliki waktu 3 jam saja Wukong Wukong pun langsung kaget dan menolak ke belakang Dan terlihat Master Rengk pun juga berkata kepada Nyo Moran Nonaniu, apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu kepada Sun Wukong? Wukong yang melihatnya pun jadi kikuk Lalu Nyo Moran pun segera mendekat kepada Wukong Sehingga Wukong pun jadi semakin kikuk dibuatnya Iya ucapnya Lalu Nyo Moran pun dengan senyum tipis dan kalem Ia lalu berkata Tidak ada, kamu segera pergilah lebih awal Wukong Dan segera kembalilah lebih awal Lalu Wukong pun menjawab Oke, kamu tunggu aku disini ya adik Nyo Nyo Moran pun dengan ceria melembekan tangannya dan berkata Kamu hati-hati disana ya Wukong pun mengangguk dan segera berjalan untuk pergi bersama dengan kerabatu Lalu seketika Wukong pun merasakan ada sesuatu Dan ia menoleh kepada Nyo Moran sekali lagi dari kejauhan Lalu terlihatlah Nyo Moran pun menatap Sun Wukong dari kejauhan Yang sebelumnya ia terlihat ceria dan tegar Seketika berubah menjadi sangat sedih Dan mengalirkan air mata guys Kamu hati-hatilah disana Ucapnya Wukong pun ternyata juga kepikiran dengan adik Nyo Ia lalu membayangkannya dan berkata Nyo Moran Sin kemudian beralih memperlihatkan Wukong dan kerabatu Yang sudah sampai dikulip Bukong di sungai darah Lalu kerabatu pun berteriak Siti Garba, tunggulah Kami akan membuat istana Bukong menjadi terbalik Beralih ke Tata Gata dan Dewa Sasin Tiba-tiba saja saat ini Roh Darah Bumi yang sudah mati Tiba-tiba muncul lagi Melihat hal itu Tata Gata pun lalu berkata Sungguh menarik Monster yang mati itu Ternyata berdiri di hadapan kita hidup-hidup seperti ini Lalu Darah Bumi pun menjawab Saya memang mati Tetapi saya belum menyelesaikan Apa yang telah kujanjikan Jadi saya kembali Janji Tanya Sasin kehiranan Lalu Darah Bumi pun berkata Aku berjanji akan memberitahu Apa yang ku tahu Tentang apa yang ingin kalian ketahui Termasuk Taizun Tau yang kalian hormati Yaitu tentang tujuan sebenarnya Dia menyelamatkan Sasin Sin kemudian beralih memperlihatkan Wajah Master Reng yang sedang menatap Nium Woren Nium Woren pun jadi merasa kehiranan Apa yang kamu lakukan Ucapnya Master Reng pun tiba-tiba Mendekatkan wajahnya ke Nium Woren Dan berkata Mengapa kamu tidak memberitahu Sung Wukong saja Lalu Nium Woren pun berkata Wukong akan mengalami hal yang bahaya Aku Aku tidak ingin mengganggu pikirannya Aku akan menjelaskan kepadanya Ketika dia kembali saja Lalu Master Reng pun berkata lagi Apakah kamu masih punya waktu Hal itu langsung membuat Wujing pun jadi kepo dan bertanya Apa yang sebenarnya terjadi Lalu Master Reng pun menjelaskan Kalau Nium Woren sebenarnya sudah mati guys Hal itu membuat Shiotian pun jadi terkejut Dan berkata Apa bukankah kamu mengatakan Bahwa di buku harta karun reinkarnasi Nama Nium Woren itu bukan dia Lalu Master Reng pun berkata Tidak ada namanya di buku harta karun reinkarnasi Bukan berarti tidak ada kematian Shiotian pun seakan tak percaya Lalu Nium Woren pun tertunduk lesu dan berkata Ya benar aku memang sudah mati Jiu Kuan pun lalu bertanya Apakah ini ada kaitannya dengan Sun Wukong Melihat Nium Woren yang hanya terdiam di situ Lalu Wujing pun mendekat dan bertanya Adik Niu sebenarnya apa yang telah terjadi Sin kemudian langsung bercerita flashback Dicuplikan season sebelumnya Dimana adik Niu yang saat itu sedang berduaan dengan Wukong Di hari terakhir Wukong di dunia Saat itu Wukong berkata Agar adik Niu menjadi istri yang baik Dan Wukong pun mengucapkan kata-kata perpisahan yang manis Dan mengharukan guys Lalu tiba-tiba Wukong pun menghilang Perkataan Wukong itu membuat Niu Woren jadi terngiang-ngiang Dan ia selalu mencari dimana Wukong berada Tiap hari, tiap waktu, dan dimanapun berada Wukong pun tak bisa lepas dari bayang-bayang Niu Woren Hari itu mengapa kamu mengatakannya Ucap Niu Woren di setiap kesempatan Ia pun duduk termenung dan berkata Jika kamu tak menyukaiku Mengapa kamu mengatakan ini Dasar pembohong Ia pun lalu menatap langit yang tinggi Wukong, kapan kamu kembali? Ucapnya Lalu tiba-tiba muncullah Raja Gerbau Dan langsung menjawab perkataan Niu Woren Adik Niu, kamu harus yakin Jika apa yang dikatakan Wukong itu bohong Lalu Niu Woren pun berkata Kakak, aku benar-benar melihatnya di atas sana Sepertinya waktuku juga hampir habis Lalu Raja Gerbau pun berkata Adik, kamu jangan membuatku khawatir ya Lalu Niu Woren pun menunjuk sesuatu di awan Dan berkata lagi kepada kakaknya Apa kau melihatnya? Sun Wukong melambekan tangan kepada aku Raja Gerbau pun meneruti apa yang dikatakan Adik Niu Ia pun menatap ke atas langit Dan di langit hanya ada awan dan tidak ada Wukong Dan terlihat Niu Woren pun semakin menjadi-jadi Kakak, apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya kakak? Melihat Adik Niu yang seperti orang gila Raja Gerbau pun berkata Adik, kamu jangan seperti ini Tidak ada Wukong Yang ada hanyalah kamu dan aku Lalu Adik Niu pun langsung menjawabnya Salah, tanpa munyet mati itu Apa artinya lagi hidup ini? Hidup hanya menjadi sia-sia Lalu Raja Gerbau pun berkata Adik Niu, aku adalah kamu Jika kamu menyerah Aku akan segera menghilang Dan kita semua akan mati Lalu kemudian tak disangka Niu Woren pun menjawab Kakak, kamu itu adalah separuh dari hidupku Tetapi Sun Wukong adalah seluruh hidupku Seketika air mata darah pun menetes Dari pipi Niu Woren guys Jelas saja itu membuat Raja Gerbau Kaget bukan kepalang Niu Woren, kamu ucapnya Lalu Adik Niu pun menatap Dengan pandangan kosong ke langit Disertai dengan berlinang air mata darah Di pipinya Ia pun berkata Wukong, karena kamu mengatakan kepadaku Untuk jadi istri yang baik Mengapa kamu tidak kembali? Kamu hanya berdiri terus disana Sedangkan aku sudah lama menunggumu disini Aku, aku sedikit lelah Wukong Tapi aku, aku benar-benar ingin menunggu selamanya Wukong, aku tidak sabar menunggumu untuk menjemputku Dan, seketika saja Badan Niu Woren pun lemas dan jatuh Dan Raja Gerbau pun langsung memegang tubuh Adik Niu ini Lalu ia pun berkata Adik, jangan tidur Aku akan membawamu ke Sun Wukong secepatnya Dengan tubuh yang sangat lemas Niu Woren pun sekuat tenaga membuka matanya Ia pun juga sekuat tenaga untuk mengangkat tangannya Karena saat ini, di awan Ia melihat Sun Wukong tersenyum kepadanya Wukong, kamu ada di mana? Aku sudah lama mencarimu Apakah kamu tahu? Aku sangat perindukanmu Aku kangen padamu Dan, seketika Tubuh Niu Woren pun sudah lemas tak berdaya Raja Gerbau pun disitu hanya bisa berkata Adik, kamu terlalu bodoh Dan terlihat Niu Woren pun tergeletak Dan tertidur di padang rerumputan Dan Raja Gerbau pun juga ikut menghilang dari situ Jadi, itulah cerita dari Niu Woren Mendengar cerita yang mengharukan itu Jiu Kwan disitu kemudian berkata Nona Niu Jiu Kwan disitu kemudian malah berkata Nona Niu Kamu, mengapa repot-repot menyakiti diri sendiri Hanya untuk Sun Wukong Lalu, Niu Woren pun berkata Apakah kamu pernah mencintai seseorang? Jiu Kwan pun langsung kaget mendengarnya Dan berkata Aku Seketika ia pun langsung melirik ke Master Reng Wajahnya pun jadi memerah Dan dengan seolah ia batuk-batuk Dia berkata Aku hanyalah Raja Alam Baka Yang berada di tempat kematian yang dingin Bagaimana bisa ada perasaan seperti itu? Lalu Niu Woren pun terlihat tersenyum kecil Dan berkata Semua yang dikatakan Sun Wukong Sejujurnya Dia tidak akan berbohong kepada aku Kamu Bahkan tidak tahu tentang bagaimana perasaan cinta Bagaimana bisa Kau mengomentari hubungan cinta aku dengan Raja Kera Lalu Master Rengkarnasi pun mendekat Dan berkata kepada Jiu Kwan Nona Niu itu benar Kamu jangan ikut campur dengan hubungannya dengan Wukong Hal itu membuat Jiu Kwan pun jadi kikuk Dan berkeringat Yang pun lalu berkata kepada Master Rengk Hmm dasar kau Kalau begitu Aku akan balik bertanya padamu Master Rengk pun jadi terkejut Jiu Kwan pun lalu menunjuk Master Rengk Dan berkata Kepedulianku Dan kepedulian Adi Niu Seberapa besar kamu peduli Dan apa yang akan kamu lakukan Master Rengk yang tak bisa menjawabnya pun Kemudian ketakutan Dan ia berkata Oke oke Aku memang terlalu banyak bicara Melihat kehebohan dari mereka berdua Adi Niu pun kemudian tertawa Ia pun lalu berkata Melihat kalian berdua berbicara memang sangat menyenangkan Jika tidak tahu Pasti orang berpikir Kalau kalian adalah pasangan Perkataan Niu Muren itu pun langsung membuat mereka berdua melongo dan berkata Apa? Jiu Kwan pun yang jaim Lalu berkata Siapa yang berpasangan dengan pria seperti ini Itu pasti sangat mengganggu dan membesankan Lalu Niu Muren pun berkata Tapi menurutku kalian itu pasangan yang cocok loh Jiu Kwan pun langsung memirah wajahnya Sedangkan Master Rengk pun langsung salah tingkah Omong kosong Ucap Jiu Kwan Lalu Master Rengk pun berkata kepada Niu Muren Nona Niu Taukah kamu? Mengapa di buku harta reinkarnasi tidak ada namamu? Lalu Niu Muren pun menjawab Kalau ia tak peduli Yang ia tahu Ia sudah mati Lalu Master Rengk pun berkata Kamu memang mati Tapi kamu tak benar-benar mati Hal itu langsung membuat Niu Muren pun terkejut Apa? Ucapnya Dan Master Rengk pun berkata lagi Jika aku punya sebuah cara Untuk menghidupkanmu kembali ke dunia Apakah kamu bersedia? Niu Muren yang tampak masih terkejut Itu pun berkata Masih bisa hidup lagi Sin kemudian beralih Memperlihatkan Wukong dan Kerabatu Yang sedang berlari menuju kuil Bukong Tiba-tiba di depan mereka Muncul asap berwarna putih dan asap berwarna hitam Seiring asap yang tebal itu perlahan-lahan menghilang Muncullah dua orang Yang ternyata itu adalah pengawal hitam dan pengawal putih Mereka berdua berada di bawah tahta dari Jizowang Warna hitam menandakan ketidakkekalan Dan warna putih melambangkan kevanaan Wukong dan Kerabatu pun tampak memperhatikan dua sosok itu Mereka pun berkata Hitam dan putih Mereka adalah pelayan Siti Garba Lalu tiba-tiba Wukong dan Kerabatu pun merasa Ada seorang lagi dari balik kebulan asap itu Lalu terlihatlah Bayangan yang berbentuk kuda berwarna hitam Dan berwarna putih Dan ternyata itu adalah manusia kuda hitam putih Atau dikenal dengan Taoren Ia pun kemudian berkata Masuk ke kuil Bukong tanpa izin merupakan pelanggaran Mereka harus dibunuh Kerabatu pun dengan semangat langsung menjawab Ayo lakukan Lalu pelayan hitam dan putih pun berkata Kami tak suka berkelahi Selama kami berada di depan kalian Dan menangis selama tiga kali Dan jika kalian tidak jatuh Maka kami akan pergi Kerabatu pun langsung berkata Kalau hal itu sangat menarik Taoren pun disitu lalu berkata Apakah kalian akan maju bersama Ayo Kerabatu pun langsung melangkah maju dan berkata Diriku saja sudah cukup Lalu Taoren pun kemudian berkata Siapa namamu Kerabatu Pertanyaan itu membuat Kerabatu pun jadi bengong Karena ia tak punya nama Nama saya adalah Lalu Wukong pun tiba-tiba langsung menyahut Namanya adalah Kitian Yang artinya orang bijak yang hebat Mendengar hal itu Kerabatu pun jadi senang Goku Ucapnya Lalu Wukong pun menjawab Hei Panggil aku kakak Sun Wukong Lalu tiba-tiba pengawal putih pun berteriak Jeje Kami datang Melihat hal itu Kerabatu Kitian pun dengan semangatnya langsung melesat maju Dan Wukong pun lalu berpesan Hati-hatilah Kerabatu pun langsung menjawabnya Kau Percayalah padaku Terlihat pengawal hitam dan putih pun dengan kompak menghirup udara dengan keras-keras Dan Seketika Perutnya pun mulai membesar Dan berubah menjadi sangat besar Seperti bola raksasa Raja Kera Ucapnya Kitian pun jadi kaget melihatnya Wukong pun kemudian berteriak kepada Kerabatu Agar jangan memukulnya dengan keras Seketika Terlihatlah pengawal hitam dan putih mengeluarkan gelombang-gelombang Satu berwarna biru Satunya lagi berwarna hijau Matilah kau Teriak mereka berdua Seketika Keluar suara yang berbunyi Mati 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 Bersamaan dengan gelombang yang dasyat itu Gelombang suara itu sangat besar dan kuat Dan akan mengenai Kitian Dan Doar Kitian pun langsung terlempar tak kuasa menahan gelombang yang dasyat itu Dan terlihat Kitian pun merasa kesakitan Dan tubuhnya menjadi retak-retak guys Dan Cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak lalu cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh